Ngapain lu nyanyain dia? Bukan urusan lu. Lu sekarang fokus mikirin yang biba, amin yang patin. Pilih salah satu, biar cepet melamarin. Mak. Terima kasih sama Allah. Allah semua yang membuat skenario ini. Gue dan anak-anak bukan siapa-siapa. Kita. Kita bukan apa-apa. Cuma Allah yang siapa-siapa dan apa-apa. Ya. Nih, cuma segini doang. Iya, Bang. Bang Gondrong, Bang Jenggot, dan Bang Boski belum kelihatan, Bang. Sepertinya kayak mereka kecewakan. Bang, siu, Bang, Bang, Bang. Kok jangan bicara begitu? Tidak enak sama kakak gue. Salah. Nah, yaudah, yaudah. Kita mulai ya, pengajaran ini ya. Kita buka dengan membaca ayat Al-Basmanlah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Eh, wa'alaikumsalam. Duk. Bukulik beli buku baru. Buku buat siapa tau, Bukulik? Lah ya, buat calon Pak Lik. Setiap Bukulik tanya, Pak Likmu tuh selalu menjawab. Nggak tahu, nggak tahu, dan nggak tahu. Makanya, untuk lebih mengasah kepekaannya Pak Likmu, buku ini adalah sebuah Susilo. Solusi, Bukulik. Nggak usah dibenar. Bukulik tuh kesel banget sama calon Pak Likmu. Apa-apa kok nggak tahu. Kayak siapa tau, Bukulik? Kayak kamu. Oh, kayak Bukulik. Lah kok kayak Bukulik? Nah, tadi Bukulik bilang kan kayak kamu. Trikis. Ya, wos. Bukulik pergi dulu. Mau nganter buku ini. Kemana, Bukulik? Ke rumah Susilo. Nggak usah mance. Assalamualaikum, Bukulik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kadang-kadang di temen-temen ini suka begini. Eh, lu jangan ngelakuin itu. Lu bakalan kena karma. Nah, saya ingin tanya. Ada nggak sih karma itu sebetulnya? Ini nyambung sama tobat ya. Narik lah tuh tanya. Banyak orang ragu, benarkah ada karma di dunia ini? Insya Allah saya jawab benar. Rasulullah. Rasulullah. Wama yakmal su'an yujuzabihi fid dunia. Barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan, maka akan dibayar kontan di dunia. Jangan macem-macem. Jangan coba-coba ngezolimin orang. Nggak usah nunggu mati. Saat kita hidup, kita akan dibalas dengan kezoliman itu sendiri. Berarti sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, perbuatan yang oke, yang baik, maka akan dibayar kontan juga di dunia. Nggak usah nunggu di akhirat. Hati-hati. Jangan zolim. Teruslah berbuat baik. Karena kita akan mendapatkan balasannya kontan di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Amin. Amin. On the sky. On the sky. Alaykum manis ini anak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Dar manis, rumah. Hilang-hilangan mulu. Sekarang tukuran aja deh. Mak nungguin kiosk. Lu yang di rumah. Tapi jangan lupa. Lu nyuci, masak. Jangan lupa nyambel. Kodoyan, Mak. Idih. Nggak mau, Mak. Mas anak cowok nyambel. Bu Ani udah pulang. Ngapain lu nyanyain dia? Bukan urusan lu. Lu sekarang fokus mikirin yang Biba. Amin yang Patin. Pilih salah satu. Biar cepet melamarin. Mak. Dari Biba kan nggak mau sama Ismet, Mak. Eh. Lu jadi anak laki lemah amat. Gitu aja nyerah. Lagian Ismet juga udah semangat sama Bu Ani. Dilarang sama-sama. Anik lagi, Bu Ani lagi. Dibilang jangan sebut nama dia di depan gue. Iya, Mak. Apa? Digencing, Bang. Iya, InsyaAllah mulai besok. Emang aman, Bang? Kalau Bang Romant digencing? Bang Romant kan begitu. Shhh. InsyaAllah. InsyaAllah aman dan lancar. Alhamdulillah lega saya. Jadi saya nggak terus-terusan dipanggil Bang Romant lagi. Juh. Emang lu mau dipanggil Bang Romant? Suruh nemenin seharian di sana. Hah? Ya nggak lah, Bang. Tapi tetep, kalau kalian ini minta bantuan, kalian tetep harus bantu ya. Iya, Bang. InsyaAllah, Bang. InsyaAllah. Lain kali hape harus di-charge. Hape itu harus aktif 24 jam. Kalau ada kejadian seperti tadi siang, bagaimana kita bisa menghubungi Nahapoy? Nahapoy emang lupa. Nahapoy itu sudah punya istri. Jangan suka bikin istrimu khawatir. Betul, Tonduk? Bule betul, Mas. Yang ti khawatir. Maapin. Apoy, Bule. Minta maaf sama bujomu. Bule betul, Mas. Minta maaf sama Yanti. Maafin aku ya. Tunggu, Mas. Sudah, Bule. Bule tau. Kenapa? Sekarang Nahapoy cerita. Kenapa orang-orang itu bisa ngerutuk pasar gencing? Omana orangnya gede-gede, kekar-kekar, potok-potok, maco-maco, metekol-metekol. Pertama kali Bule lihat mereka, Bule pikir mereka itu infrastruktur fitness. Ini struktur Bule. Tidak usah dipenerin. Nahapoy. Bule itu kan sudah sering bilang. Jaga tutur kata. Jaga perilaku. Jangan mentang-mentang, jangan sok, jangan sombong, jangan gelagu, jangan suka main perintah seenaknya sendiri, jangan suka memaksakan gendak. Nahapoy kok lama-lama mirip banget sama Bule sih. Bule itu tidak baik. Jadi Bule itu jangan ditiru. Kami berdua sayang sama Nahapoy. Keselamatan Nahapoy adalah hal yang paling utama. Betul, Tonduk? Bule betul, Mas. Nah. Bule enggak baik. Jadi Bule jangan ditiru. Poinnya Bule tadi adalah dibagian keselamatan Nahapoy adalah hal yang utama. Bukan dibagian Bule itu tidak baik. Jadi tidak perlu ditiru. Nahapoy, Bule itu menasehati Nahapoy juga untuk kebaikannya Nahapoy. Kalau ada orang tua ngomong, dengerin, laksanakan. Orang tua tidak boleh dilawan. Betul, Tonduk? Bule betul, Mas. Nah, Bule udah tua. Kok sih? Duk, kok semakin lama kamu semakin nyebeli ya? Amu tuh sebenarnya ponani siapa sih? Bule. Sebenarnya saya menyerahkan pasar makmur ke Rohmat, Bang Fie. Tapi kan Rohmat bilang kemarin, dia enggak mau balik lagi ke pasar makmur. Nah, itu masalahnya, Bang Fie. Bagaimana caranya Rohmat mau? Kondrong, Iman. Pelan-pelan nanti saya akan ngobrol sama Kondrong, Bang Fie. Kondrong, Iman. Kondrong, Iman. Kondrong, Iman. Kondrong, Iman. Kondrong, Iman.